Sejumlah pemain timnas Indonesia U23 sukses menyita perhatian sepanjang kejuaraan piala AFU 23 tahun 2023, beberapa di antaranya tampil sangat istimewa, tetapi ada pula yang menuai cibiran dari netizen. Nama-nama pemain ini kembali mendapat sorotan saat timnas Indonesia U23 berdual melawan Vietnam U23 di partai final piala AFU 23-2023, sayangnya perjuangan mereka berakhir anti-klimaks. Skuad Garuda Muda harus puas dengan status runner-up setelah kalah adu penalti dengan skor 5 banding 6 sepanjang laga. Kedua tim memang gagal memecah kebuntuan hingga skor kacamata menutup jalannya 120 menit pertandingan. Sepanjang gelaran piala AFU 23 tahun 2023 ini, muncul nama-nama pemain yang menjadi idola publik. Mereka memperlihatkan aksi-aksi menawan dari fase grup hingga final. Namun, ada pula yang tampil tak sesuai harapan hingga mendapat kritik tajam dari netizen. Yang pertama ada Renando Aris Sutaryadi. Tak berlebihan untuk menyebut Renando Aris sebagai calon keeper timnas Indonesia di masa depan, sebab performanya selama mengawal gawang skuad Garuda Muda di piala AFU 23 tahun 2023 memang istimewa. Kiprah impresifnya tak hanya tersaji ketika partai final melawan Vietnam di piala AFU 23 tahun 2023. Pada laga ini, keeper persebaya Surabaya itu sukses menggagalkan eksekusi penalti Moyen Club Fit pada menit ke-32. Sepanjang partai final, keeper berusia 21 tahun ini sukses menghasilkan 5 penyelamatan, jumlah yang sama dibukukan Renando ketika timnas Indonesia U23 menggasak Thailand U23 dengan skor 3 banding 1 di partai semifinal. Yang paling menarik, Jernando justru muncul sebagai penulju penalti ke-6 pada partai final. Terlepas dari kegagalannya, dalam mengeksekusi sepakan 11 meter ini, dia tetap patut mendapatkan apresiasi. Yang kedua ada Ramadhan Sananta. Pemain lainnya yang kembali mendapatkan decah kagum sepanjang piala AFU 23 tahun 2023 ialah Ramadhan Sananta. Penyerang asal persis Solo ini menjadi tumpuan skuad Garuda Muda di lini depan. Di kejuaraan ini, koleksi gol yang dibukukan Ramadhan Sananta memang tak begitu banyak. Dari 4 laga di piala AFU 23 tahun 2023, dia hanya bisa menghasilkan 2 gol untuk timnas Indonesia U23. Namun, yang membuat publik merasa gembira ialah penampilannya yang semakin matang, Sananta sukses membuktikan bahwa dirinya adalah predator di lini serang. Dia punya kecepatan, kaki kanan, dan kirinya juga sama-sama kuat. Perkembangan pesat pemain berusia 20 tahun ini melambungkan harapan baru bagi publik bahwa timnas Indonesia akan kembali memiliki striker tajam di masa depan. Lalu yang ketiga, ada Muhammad Ragil. Jika dua nama sebelumnya jadi primadona, ada satu pemain yang tampaknya sering membuat netizen merasa geram. Sosok tersebut ialah penyerang muda bayangkara FC, Muhammad Ragil. Menurut publik, performa Ragil memang masih jauh dari harapan. Namun, agaknya mereka lupa bahwa Ragil adalah pemain yang usianya baru menginjak 18 tahun. Ini juga pengalaman pertamanya bersama tim nasional. Pemain jebolan program Garuda Select ini sebetulnya punya potensi yang besar. Namun, jam terbang dan menit bermain memang jadi satu persoalan. Usianya saat ini masih muda, rasanya berlebihan jika ekspektasi besar diletakkan di pembunnya. Pemain asal Beli Serdang ini masih punya jalan panjang untuk bisa menjadi penyerang top di masa depan. Apalagi, dia saat ini berstatus sebagai pencetak gol termuda di BRE Liga 1 tahun 2023-2024. Terima kasih telah menonton!